Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya Fauzan Winalda apa kabar kalian semoga semoga saya selalu dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya jadi di dalam video kali ini nih saya lagi ada di bengkel nih guys lagi ngebongkar motor saya nih motor saya lagi dibongkar guys jadi rencananya ini mau ikut event balap dari di event yang OMR setria EV ya guys ya tapi berhubung motor lagi di prepend guys dan sedang dibongkar-bongkar eh ini kita lihat apa aja yang bermasalah dan apa aja yang harus diganti lanjutnya guys ini udah dibongkar ya mesinnya udah dicopot bodinya udah dicopot dan di sini mesinnya tuh ada mesin bawah sini juga ada adul dafing dewa cek ya ada reja dan disini ada bis bayu nih mekanik andalan nih itu jadi ini udah dibongkar nih kata mekanik pasti bongkar yang kelihatan pertama ini guys padahal ini mau prepare balap kita nih dia terlihat jelas nih ada pentokan klep dengan seher ini baru buat ini guys belum lama dan kemarin waktu dipakai di BST juga aman-aman di mana aja cuma emang main jetnya saya ganti sih ini kayaknya gara-gara itu guys tuh diganti dan pas dibuka juga blok sehernya ternyata nih kuncian satu enggak ada nih guys dan si pen ini sudah mentok nih sudah mentok keboringan ternyata guys Aduh mau balap malah rungkat kita guys ini liner sebelah sini aman yang sebelah sini gitu Aduh nyeset nyeset benturan antara pen seher dengan boringnya ya jadi ya terpaksa ini mesin bawaan CPU nya nggak bisa dipakai guys dan ini harus diganti lebih boringan juga tapi ini lagi nyari alternatif lain guys berhubung mau terus dibongkar juga mekanik gimana ini jadinya nih gagal ini guys nih emang redakan juga sih kita juga prepare nya ya kemungkinan nih blok seher nggak dipakai dan mesin juga dipakai terus di bagian sini juga ada yang harus diperbaiki guys ternyata di bagian baut tanem ini ini harus jerikoil lagi karena udah pada hancur ya guys malu mau tertua gitu dan untuk nyari pen eh kuncian pen sehernya juga di bagian dalam gitu gitu guys jadi terbangsa ini harus dibongkar kemungkinan nih maka lama nih nggak bisa ngonten nih pakai mesin ini dan motor ini guys jadi nanti kita lanjut ke part selanjutnya untuk penyesuaian motor mana yang mau dibawa untuk balap WMR Satria FU ya di event nanti lagi dan untuk motor ini udah di-prepare nih kemana udah beli stabilizer shock tapi ini rencana buat review padahal udah ganti master rem handle set juga gagal ini nih faktor utamanya kayaknya dari CDI juga nih guys CDI Max ini belum di remave lagi atau belum di setting lagi pengapiannya ini karena pengaruh banget guys dari motor yang sudah 200cc itu power yang dikeluarkan nggak sesuai banget guys ini waktu saya pakai aja sama Dava tuh Dava Radipan nggak maksudnya power motor nggak keluar banget guys jadi ini faktor utama juga nih yang membuat si kuncian pen sehernya itu copot juga dan juga karena mainjetnya kemarin saya kecilin juga tuh guys itu pengaruh juga buat ke ini seher yang ada di sini untuk nih tapi ini seher masih bisa dipakai sebenarnya guys untuk boringan aja ini harus ganti linernya lagi jadi nanti lanjut ya ke part selanjutnya untuk pemakaian motornya guys abone ol abone ol Terima kasih.